Antisipasi lonjakan penumpang pada gelaran tahun baru PT KAI Komuter Jabodetabek atau KCJ menambah 21 jadwal perjalanan kereta dan memperpanjang jam operasional hingga pukul 2.30 dini hari. Kereta relis serik tambahan ini akan melayani 4 relasi, yakni Bogor-Jakarta sebanyak 8 perjalanan, Bekasi-Jakarta 6 perjalanan, Maja-Tanah Abang 5 perjalanan, dan Tanggerang Duri 2 perjalanan. Di prediksi lonjakan penumpang selama libur Natal dan tahun baru akan mencapai 99 persen. Sementara pada malam pergantian tahun baru, lonjakan penumpang di prediksi mencapai 5 persen. Karena animo masyarakat juga cukup tinggi, merayakan tahun baru di Jakarta, mungkin di sekitar Monas atau HI atau di sisi mana nanti, dan mereka akan menggunakan KRL untuk pulang dan perginya, maka kami dari PT KCJ memutuskan untuk malam tahun baru akan menambah 21 perjalanan KRL. Tak hanya itu, KCJ juga akan menambah petugas pelayanan, kebersihan, dan pengamanan. Sementara untuk tiket harian berlangganan pulang pergi tetap berlaku pada malam tahun baru. Syarifah Rama, Tiafani Febrian, melaporkan untuk NET.